Intro Preska Pekaneus, saluran informasi lintas Indonesia Dalam masa tenang APK masih berjejer di Kecamatan Sukarami, Palembang, tugas siapakah ini? Sangat disayangkan, pada masa tenang yang seharusnya seluruh alat peragak kampanye harus dibersihkan dan disterilkan mulai tanggal 10 Februari tahun 2024 tetapi masih saja ada terpajang kokoh di jalan Awak media KPK Tipikor News yang kebetulan lewat melihat pemandangan beberapa calon Dewan bahkan calon Presiden belum ada penertiban baik dari pihak partai politik maupun petugas penyelenggara pemilu khususnya Panwas Kecamatan Sukarami padahal ini sudah tanggal 13 dan besok sudah saatnya pencoblosan Dari hasil konfirmasi tim media kepada salah satu petugas pengawas pemilu berinisial R. pihaknya sudah menertibkan semua APK tersebut meski dalam kenyataan di lapangan masih jelas terpasang di tempat umum Selanjutnya, kami akan meminta klarifikasi ke bawah selu Provinsi Sumatera Selatan karena ini jelas melanggar aturan dan peraturan di masa tenang dalam Pesta Demokrasi pemilihan umum untuk memilih calon Presiden dan wakil-wakil rakyat baik di tingkat DPR Kabupaten sampai DPR RI yang perlu digarisbawahi kinerja Bawaslu, Panwas Kecam, dan petugas penyelenggara pemilu di mana perannya bila ada calon yang tidak mematuhi peraturan tersebut Rani Anggraini dan tim melaporkan Terima kasih telah menonton!